penyerahan medali sayang ini medali dari siapin pemainnya golok setan juga jangan dilepas ya untuk juara pertama dan kedua Allahu Akbar menggadi dan menggadi menggadi harusnya sejarah karena faktor kebanyakan takut terubuh ya ini fortuda kepada agen baum silahkan menyusul pemain kesebelasan fortuda lainnya ya mereka akhirnya harus puas pada posisi runner-up setelah kalah adukin alti atas kesebelasan golok setan ya sekali lagi ini menjadi sebuah kemeriahan yang sangat luar biasa event turnamen dengan total hadiah terbesar yang pernah ada di kota Tangerang 100 juta rupiah lebih karena ada tropinya dan juga plus tropi dan juga medali yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia dan partai persatuan pembangunan artinya duit 100 juta bersih kagari potong piala dan medali ya kita lihat bersama-sama saudara ini dia pengalungan medali 18 medali diberikan kepada juara kedua dan uang pembinaan senilai 30 juta rupiah untuk kesebelasan kesebelasan fortuda sedang dikalungi oleh Bapak Rianto SE ya saudara dia merupakan Ayo silahkan ya kita tepuk tangan untuk kesebelasan fortuda ya turnamen kali ini ya kita lihat juara pada turnamen kali ini diserahkan oleh Bapak Insinyur Haji Ahmad Fauji Ruli ya 18 medali dan juga trofi beserta uang pembinaan ya kita lihat saudara peronton golok setan akhirnya berhasil keluar sebagai juara pada turnamen kali ini dimana saudara mereka mengalakkan kesebelasan kapling anak motor Dejan Raka dan di semifinal kemarin mengalakkan meok sebelum akhirnya sebelum akhirnya mengalakkan kesebelasan fortuda lewat adu penalti pada pertandingan yang baru saja kita langsungkan dimana saudara uang pembinaan senilai 50 juta rupiah trofi juara dan juga medali yang nampaknya yang akan diberikan bagi kesebelasan golok setan selaku juara pada turnamen P3K tahun 2022 baik saudara peronton kita lihat pengalungan medali masih sedang dilakukan oleh Bapak Insinyur Haji Ahmad Fauji Ruli dimana kita lihat saudara peronton beliau juga merupakan pengurus dari DPW P3 Provinsi Banten ya kita lihat bersama-sama kepada kesebelasan golok setan ya 18 medali yang agak kebahagiaan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang 18 medali yang disediakan untuk kesebelasan golok setan ya saudara peronton akhirnya dengan berakhirnya rangkaian acara kita pada sore kali ini saya wakil ardiansa yang bertugas mewakili panitia dan juga para pengurus dari Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasama penonton Alhamdulillah turnamen kali ini sukses tanpa ada kendala dan juga apalagi keamanan kepolisian dari Polsek Pinang dalam hal ini Bapak Ibu Hendi Setiawang beserta rekan-rekan Intelkam